Hasil lengkap, babak kualifikasi dan babak 32 besar, Kumamoto Masters Jepang 2024. Di babak 32 besar ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil mengalahkan pasangan Jepang, Kokona Ishikawa, Miyoko Negawa, dengan skor 21-17 dan 21-11 dalam durasi 36 menit. Di babak selanjutnya, Febriana Amalia akan melawan pemenang antara Kim Hye Jong, Kong Hye Yong, atau Benyapa Aimsard, Nuntakarn Aimsard. Di babak 32 besar ganda putra, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, berhasil mengalahkan ganda putra Cainis Taipei, Chen Zirei, Lin Yu Chieh, dengan skor 21-13, 16-21, dan 21-17 dalam durasi 46 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Fikri Daniel akan melawan ganda putra Cainis Taipei, Liu Kuang Heng, Yang Pohan. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan ganda putra Amerika Serikat, Chen Zirei, Presley Smith, dengan skor 25-23, dan 21-11 dalam durasi 31 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Fajar Rian akan melawan ganda putra Malaysia, Man Weichong, Kai Wunti. Rekor pertemuan, 3-0, untuk keunggulan Fajar Rian. Di babak 32 besar ganda putra, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan ganda putra Cainis Taipei, Fang Cihli, Fang Jenli, dengan skor 15-21, 21-15, dan 21-13 dalam durasi 54 menit. Di babak selanjutnya, Leo Bagas akan melawan pemenang, antara Rasmus Kejaer, Frederick Sogart, atau Kenya Mitsuhashi, Hiroki Okamura. Di babak 32 besar ganda putri, Lani Tria Mayasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, harus kalah dari unggulan ketiga, Nami Matsuyama, Chi Harushida, dengan skor 21-17, 11-21, dan 16-21 dalam durasi 1 jam 6 menit. Di babak 32 besar ganda putri, Jesita Putri Miantoro, Febi Setia Ningrum, harus kalah dari ganda putri Korea, Jong Naen, Shin Sung Chan, dengan skor 21-16, 18-21, dan 22-24 dalam durasi 1 jam 17 menit. Di babak kualifikasi, Alwi Farhan, berhasil mengalahkan pemain Jepang, Shogo Ogawa, dengan skor 21-16, dan 21-14 dalam durasi 39 menit. Dan di partai final kualifikasi, Alwi Farhan, berhasil menang atas pemain Cina, Wang Zhengxing, dengan skor 21-16, dan 21-10 dalam durasi 35 menit. Selanjutnya di babak utama, atau babak 32 besar, Alwi Farhan akan melawan pemain Perancis, Christopovov. Rekor pertemuan, 0-0.